Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my youtube channel Bimbel Cendikia Di video ini kita akan belajar membuat kalimat pasif dalam bahasa Inggris Mari kita simak bersama-sama ya Nah, kita misalkan ingin membuat kalimat Pisang dimakan oleh saya Kita tahu bahasa Inggris pisang adalah benana Kemudian kita cari dimakan Nah, kita tahu bahasa Inggrisnya makan adalah eat Bentuk ketiga dari eat adalah eaten Berasal dari eat, eat, eaten Nah, sebelumnya kita harus menggunakan kata kerja bantu atau to be Yakni is Is, lalu kita masukkan eaten by me Benana is eaten by me Kenapa disini menggunakan me? Karena ini letaknya di akhir Maka harus menggunakan me Bukan menggunakan I Ingat, is eaten Berikutnya, misal Dua apel Dua apel Dua apel diambil oleh kamu Dua apel Two apples Ambil Maka kita harus mencari Maka kita harus mencari verb tiga dari kata ambil Yakni taken Berasal dari take Verb satunya Verb duanya adalah took Verb tiganya adalah taken Jadi Karena ini apelnya ada dua Maka Kita harus menggunakan kata kerja bantu are Are Taken By You Two apples are taken By you Jadi perbedaannya hanya terletak Di mana Yakni Di jumlah bendanya Jika benda atau buahnya disini Cuma satu Maka menggunakan is Jika ada dua atau lebih Maka menggunakan are Baik, kita lihat contoh yang lain Misalnya Buku-buku dibeli oleh dia Misalnya dia disini adalah dia laki-laki Buku-buku Yakni books Nah Dibeli Kita harus tahu kata Beli verb tiga dari beli Yakni bought Buy Bought Bought Nah selanjutnya Karena bukunya banyak Maka dibelinya itu menggunakan are Lalu Kita Verb tiga dari buy Yakni bought Buy Dianya Him Oke Selanjutnya Misalnya Kita Contohkan lagi Sebuah bola Dimainkan oleh mereka Sebuah bola A ball Dimainkan Nah Kita lihat Bendanya berapa satu Maka menggunakan is Dimainkan verb tiga Dari play Yakni Play it Oleh By Mereka Letaknya terakhir Menjadi Them Oke They Menjadi Them Jadi A ball Is played By them Baik Mari kita Buat Contoh Kalimat Yang lain Dalam Bentuk Kalimat Pasif Untuk Kalimat Pas Atau Masa Lampau Misalnya Ayam Digoreng Oleh ibuku Tadi pagi Kita ketahui Disini adalah Bentuk pas Ada Kata Tadi pagi Berarti Ayam Chicken Berikutnya Kita tambahkan Tubinya Atau Kata kerja bantu Karena ini ada Bentuk pas Maka kita harus tahu Bentuk pas Dari is Yakni Was Was Goreng Atau menggoreng Itu Fred Tetap menggunakan Verb tiga Fred By My Mother Last Morning Chicken Was Fred By My Mother Last Morning Berikutnya Contoh yang lain Misalnya Selamat kemarin 2 pensil digunakan oleh dia dianya disini adalah dia perempuan jadi ini ada bentuk kemarin jadi bentuk kalimatnya lampau atau pas kita gunakan yesterday 2 pensil 2 pencils lihat ini ada 2 benda maka menggunakan R kalau dibentuk presence tetapi kalau pas kita harus tahu bentuk lampau dari R yakni were were used menjadi used bentuk ketiga dari used by she untuk akhir menjadi her jadi yesterday 2 pencils were used by her kita lihat contoh yang kemarin minggu lalu motor dikendarai oleh ayahku minggu lalu motor dikendarai oleh ayahku minggu lalu last week motor motorcycle lihat motornya ada berapa satu jadi menggunakan was karena lampau dikendarai atau mengendarai itu adalah ride road ridden menjadi ridden by ayahku my my father last week motorcycle was ridden by my father misalnya kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi teman-teman sekalian kita telah ketahui yakni cara membuat kalimat pasif dalam bahasa inggris itu sangat mudah sekali yang penting kita tahu rumusnya yang ini pertama adalah objek letaknya di depan lalu ditambah is atau are lalu verb tiga lalu by lalu yang terakhir adalah subjek nah misalnya tadi car is driven by me oke masing-masing sudah sesuai dengan formulanya nah ini digunakan untuk bentuk presence ya kalau bentuk lampaunya objek plus was atau were plus verb tree plus by plus subject nah tinggal ganti saja misalnya car was driven by me nah akan tetapi untuk yang bentuk pas biasanya ada contoh bentuk waktunya seperti yesterday last week last year last month dan sebagainya nah berikutnya untuk is ini adalah untuk satu benda sedangkan are ini lebih dari satu benda sama juga was itu satu benda sedangkan are it were sorry were itu lebih dari satu benda ini dalam untuk penggunaannya dalam bentuk pas alhamdulillah kita telah selesai belajar tentang bahasa inggris yakni membuat kalimat pasif dalam bahasa inggris untuk bentuk simple presence dan juga simple pas atau bentuk sekarang dan juga waktu lampau terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.